Hai 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 welcome back to my channel Oke di video kali ini aku mau ngereview lagi seputar rekomendasi tas dengan harga 100 ribuan di Shopee atau kita biasa sebut dengan Shopee Hall nah ini juga mungkin cocok buat temen-temen yang mau lebaran dan pengen beli tas mungkin ada yang cocok gitu ya atau teracuni oke buat temen-temen yang penasaran langsung aja simak video aku rekomendasi tas pertama yaitu ini dia dari blendmouse dome ini aku belinya sekitar harga Rp. 139.000 nanti untuk informasi lebih lanjut aku tahu di kolom deskripsi aku nah ini untuk lebarnya 20 cm ya temen-temen untuk tingginya kalau nggak salah 15 cm dan untuk eh salah eh untuk panjangnya ini 20 cm untuk lebarnya 7 cm dan untuk tingginya ini 15 cm ya dan menurut aku dari segi kualitas ini worth to buy kenapa karena kulitnya ini tuh halus jadi bukan tipe kulit jeruk gitu ya nah kemudian untuk bagian dalemnya itu bisa kita gunakan untuk ya banyak naruh banyak barang lah ini ada permen kemarin sempet aku udah pakai gitu ya temen-temen temen-temen nah ini juga ada kayak sakunya gitu ini misalnya buat temen-temen nyimpen kayak permen juga bisa atau misalnya uang buat parkir dan ini for something other things gitu jadi kayak tersembunyi dan menurut aku juga untuk apa untuk kain dalemnya ini apa sih aku kok tiba-tiba ngebleng gitu ya lupa apa namanya nah ini tuh kayak ini tuh kayaknya tuh halus jadi bukan kayak yang kasar atau tipis gitu ini tebel temen-temen dan dari jahitannya juga rapi gitu tuh bagus kan hei hei oke menurut aku ini cocok buat temen-temen yang masih mau bukber meskipun berdekat lebaran atau bisa juga dibuat ke gereja atau buat temen-temen yang mau hangout pada saat lebaran terus kemudian hangout buat perpergian ke tempat wisata juga boleh banget pakai ini buat kondangan juga menurut aku ya cocok ya jadi kayak serba bisa gitu loh apalagi aku ini belinya warna hitam jadi cocok untuk dibakai kalau kita pakai pakaian apapun gitu next review kedua ini dia dari teh Shopee Martin nah untuk panjangnya ini sama ya 20 cm meskipun ini sama-sama 20 cm tapi kelihatan ini jauh lebih kecil jadi ya mungkin karena emang modelnya untuk tingginya ini aku lupa yang jelas lebarnya ini 8 cm ya temen-temen nah menurut aku ini kayak kelihatan kecil kan tapi ini waktu kita buka dalamnya itu lebar alis gede banget jadi kayak big surprise buat temen-temen yang mau jalan-jalan karena ini kecil gitu ya tapi kalian adalah tipe orang suka bawa banyak barang ini tuh cocok buat dipakai sama kalian kemarin aku sempet pakai ini buat bukber dan ini muat banyak barangnya tunggu aja aku buktiin ini muat apa aja sama aku bakal taruh dompet aku tuh masih lebar kan masih banyak Oh ya ini untuk furingnya ya aku baru inget furing namanya ini tuh kayak bukan kayak mas belum tadi ini kayak ya udah hitam aja dan ini kayak langsung nempel dengan tasnya jadi kan biasanya ini pun kan ada space gitu ya ini tuh enggak nah ini juga aku bakal masukin parfum kok itu menitemnya BTV masukin parfum kita masukin dua parfum karena aku biasanya suka mix dua parfum sekaligus nah ini tuh masih banyak isinya tuh tuh masih banyak special aku bakal masukin lagi mungkin ini ya nah nih tuh ini tadi masih muat ya teman-teman aku taruh lagi nih nggak tahu berapa nah eh masih muat ya kalau mau dipaksakan last time aku mau taruh cushion di bagian sini muat dan ini masih ada space-nya kalau nih hal mau temen-temen mau taruh barang lain gitu untuk harganya ini kemarin aku beli 102.000 kan ada dapet diskon jadi cuma 92.000 aja ini Shopee Martin menurut aku Shopee Martin ini enggak enggak pernah mengecewakan ya selama aku beli tes dari Shopee Martin itu kalau untuk dari kulitnya tuh sama kayak dengan Mas Dom jadi bukan kulit jeruk kan ada biasanya pakai kulit jeruk gitu yang kayak apa timbul gitu tapi itu halus temen-temen jadi wajib banget sih buat temen-temen kalau mau pakai ini produk ketiga Oke untuk produk ketiga ini aku mau ngerekomendasiin dari brand James Honey kenapa? karena selama aku beli produknya James Honey itu enggak pernah kecewa untuk kali ini aku beli tas yang moda klarsta atau karlesta gitu ya untuk informasi lengkapnya nanti aku bakal terus di kolom deskripsi Nah untuk ukurannya ini aku beli yang 20 cm karena menurut aku ini cocok buat anak muda karena enggak terlalu kecil juga enggak terlalu besar gitu temen-temen Oh untuk harganya ini kemarin aku beli 142.000 ini dan ini belum aku pakai tuh kayak gitu jadi kayak mewah gitu loh temen-temen ini bedanya kok cocok ya sama baju aku gitu Nah aku aku pakai ini ini menurut aku cocok buat temen-temen yang masalahnya mau silah turahmi ke rumah temen-temen atau misalnya bisa juga dibuat di gereja gitu atau waktu kumpul-kumpul ke kondangan juga bisa sih dan tuh ini cara bukannya kayak aduh ini cara bukannya kayak gini untuk bahan kulitnya menurut aku ini tuh empuk ya tapi bukan empuk yang kasar tapi empuk yang halus tuh intinya kualitasnya enggak mengecewakan lah untuk harga 140.000 Nah untuk dalamnya ini agak sempit ya bisa dibandingkan dengan Mouse Jom ataupun Shopee Martin tadi karena ini dibagi dengan dua kalau masih ada plastiknya kayak gini dan menurut aku ini cocok buat tempat dompet gitu Oh bentar dompet itu aku taruh dimana oke ini aku ambil dulu ya wih no skip-skip ya temen-temen aku bikin videonya oke langsung aja ini aku masukin tuh masukin dompet aku ini bisa ini bisa buat temen-temen tempat kayak apa poin-poin gitu kalau misalnya mau ngasih orang atau misalnya mau ngumpulin uang seribu dua ribuan buat bayar parkir tempat di sini dan juga ini bisa temen-temen kalian mau suka suka touch up di luar juga cukup ini buat bedak dan coba aku taruh juga parfum ya temen-temen kayaknya kalau ditaruh parfum sama bedak cukup lebih ke parfum aja sih atau biasanya teman-teman juga bisa pakai parfum yang ukurannya kecil bisa untuk dipanjangin juga bisa dibikin kayak gini tapi aku biasanya lebih suka kayak gini kalau misalnya kayaknya pergi ke kekondangan atau misalnya kalau aku segerja gitu sih aku lebih suka di apa dipendekin gitu tuh ih bagus aku suka menurut aku ini 10 per 10 selanjutnya yaitu rekomendasi tas keempat ini dia aku sama enggak tahu kenapa aku suka banget ternyata sama brandnya mostdom karena sekali beli ini Oke karena kualitasnya bagus jadi aku lakukan pembelian ulang kata ya kalau misalnya deskripsi itu pembelian ulang terhadap produk mostdom Oke teman-teman ini aku beli Oh ini menurut aku ini agak lebih besar karena ini kurangnya 24 sih ini 20 ini 24 untuk lebarnya kalau nggak salah 7 atau 8 gitu untuk panjangnya ini kalau nggak salah ini aku tadi baca 16 cm ya kalau lebih seperti itulah dan ini merupakan lebih cocok buat teman-teman yang mau ke kondangan jadi cocok bisa buat tempat makeup bisa buat dompet bisa buat parfum atau another things dan dan biasanya ini aku pakai gereja sih karena ini cukup buat teman-teman teman-teman yang mau apa ini cukup buat tempat alkitab gitu karena ini enggak terbagi menjadi dua dan untuk kurinya juga sama ini tuh tebel jahitannya juga rapi teman-teman gitu atau teman-teman juga bisa pakai sih kalau misalnya pas lubaran mau ke rumah atau darah atau mau apa ya berpergian cukup jauh ini 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 cukup kok buat tempat banyak tuh karena lebar banget dan sama ya kalau mas dom itu ternyata sakunya itu depan belakang gitu disini ada dan juga disini ada dia maksudku lebih apa ya lebih worth it lah untuk di untuk dibeli karena mereka ada beberapa hal yang enggak enggak pengen kita taruh di tengah gitu jadi bisa ditaruh di dalam dan sorry teman-teman kalau misalnya di spanyol video aku kayak ada sedikit jendela atau suara sepeda motor karena that's always my problem gitu and sorry about that dan ini dari harganya kemarin harganya itu Rp159.000 kemarin aku beli di Shopee download aku untuk harganya Rp150.000 ini tuh nilainya 10 persepuluh lagi karena aku buas banget bisa dapetin ini aku rekomendasiin banget aku temen finally the last one yaitu rekomendasi tas kelima aku mau rekomendasiin tas dari Snell untuk harganya ini Rp150.000 itu ini yang jelas KW ya karena yang asli pasti harinya ratusan ribu dan aku masih belum mampu untuk membelinya mungkin next time amin Oke ini kelihatan kayak asli aku nggak tahu kalau nggak pernah pegangnya asli Oh ini Rp150.000 juga teman-teman udah dapet paperbacknya juga udah dapet boxnya juga jadi menurut aku ya sama telah rekomendasi tekur recommended ya Oke kita bakal unboxing yang pertama yaitu untuk dari panjangnya 24 cm eh 25 cm beda 1 cm dengan musdom tadi untuk tingginya ini kurang lebih 13,5 cm jadi agak sedikit pendek ya daripada musdom Oke untuk bagian depannya kayak senal pada biasanya aku buka dulu tada ini di dalamnya ada penutupnya lagi bedanya ini ada kayak resletingnya aku pikir ini bakal kayak ada sakunya tapi ternyata cuman hiasan aja teman-teman kita buka tada untuk dalamnya ini enggak ada resleting-resletingnya jadi kayak ya udah langsung aja kalau sama seperti kayak musdom jadi jatuhnya bisa lebih banyak barang yang masuk di tas ini jadi cocok untuk ibu-ibu ini bukan punya aku ya ini punya ibu aku biasanya juga dipakai untuk misalnya pergi ke pernikahan atau resepsi gitu dan tentunya sangat recommended karena biasanya juga orang tua itu suka membawa barang yang banyak bukan hanya kebutuhan kita tapi juga kebutuhan anak gitu misalnya kayak disubasa terus lain-lain lah kayak gitu teman-teman tuh dan ini juga ada satunya lagi mungkin bisa buat tempat kayak tempat kayak yaitu uang kecil misalnya kalau mau bayar parkir ya karena biasanya biar aku tuh yang kayak suka misalnya jadi kayak kalau mau bayar itu ya udah ambil di tempat itu jadi langsung bisa bayar gitu teman-teman untuk harga Rp150.000 ini agak susah itu kancingnya gini re tuh tuh teman-teman menurutku ini untuk harga Rp150.000 cocok lah ya teman-teman ini bagus banget meskipun untuk kulitnya agak sedikit kasar gitu ya tapi senal dengan Rp150.000 bagus banget dan aku suka banget dengan semua saya tas yang aku beli di harga Rp100.000an ini nggak ada yang menurutku mengecewakan semuanya punya porsi masing-masing punya kelebihan dan juga kekurangan masing-masing overall semua di atas sembilan Oke jadi sekian dulu review dari aku terkait rekomendasi tas Shopee haul Rp100.000an I hope you like this dan buat teman-teman yang mau beli langsung aja dibeli karena ini sangat recommended Oke dan juga tadi beberapa aku lupa nyebutin ada yang banyak warna ya kayak James Han ini kayak tersedia kemarin tuh ini lebih dari 5 warna lah ada yang hitam ada ada yang abu-abu ada yang kuning ada yang coklat ada yang merah ada yang biru ada yang pink gitu ya untuk Shopee Martin ini satu ya karena kita tahu Shopee itu jarang kayak ada warna lainnya kayak ya udah hitam ya hitam ya udah hitam kemudian Dusty biasanya kebanyakan Dusty kalau Super Martin itu ya Dusty kemudian coklat ya udah coklat gitu aja jadi kalau hitam ya udah hitam gitu terus untuk Mas Dom ini ada tiga warna atau lebih gitu setahu aku kemarin aku nyet ada yang hitam terus kemudian ada yang biru sama ada yang kayak coklat muda gitu nah udah bisa teman-teman cek ya Nah kalau untuk Mas Dom ini banyak sama kayak James Hani tadi ada yang biru ada yang putih kalau nggak salah teman-teman bisa langsung cek juga dan I love it teman-teman kalau untuk yang channel ini kalau nggak salah cuma hitam hitam kita manja kalau nggak setahuku atau paling nggak ada hitam putih sama biasanya itu warna langgana itu warna merah gitu teman-teman Oke overall I hope you like this and have a nice all bye-bye